Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi bersama saya Nur Habibah Hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia yang berjudul Teks Puisi dan Prosa Ayo teman-teman kita simak video pembelajarannya berikut ini Puisi Puisi adalah karangan yang bentuknya terikat dan bahasanya singkat tetapi bermakna Dasarkan bentuknya, puisi terbagi menjadi dua yaitu satu ada puisi lama Nah, puisi lama memiliki karakteristik bersifat anonim tidak diketahui nama pengarangnya Terikat jumlah bait, baris, suku kata maupun rima Disampaikan dari mulut ke mulut dalam masyarakat Contohnya ada pantun dan syair Ada pun contoh pantun ataupun puisi lama Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi Dan berikutnya contoh syair Manusia hidup di bumi untuk diuji Ditujukan agar jadi yang sejati Demi mendapat derajat yang tinggi Jadi makhluk yang diberkati Nah, syair ini memiliki sajak I.I Berdasarkan bentuk puisi yang kedua yaitu puisi baru Puisi baru adalah jenis puisi yang bebas Dan tidak terikat oleh aturan tertentu Seperti jumlah suku kata, baris, ritme Atau jumlah bait dalam penulisannya Sering disebut juga dengan puisi modern Contoh puisi baru yaitu Ibuku Nah, teman-teman bisa baca disini Ibuku Selanjutnya, kita masuk ke pengertian prosa Prosa adalah suatu karangan yang bentuknya bebas dan bahasanya terurai Bentuknya bebas karena tidak ada aturan khusus Dan bahasanya terurai artinya kata disesuaikan dengan kalimat sehingga mudah dipahami Berdasarkan eranya, prosa dibagi menjadi dua jenis Yaitu yang pertama ada prosa lama Prosa lama yaitu prosa bahasa Indonesia yang belum terpengaruhi budaya barat Dalam prosa lama, ceritanya memiliki karakteristik seperti Berisikan cerita istana, sifatnya menghibur masyarakat Tidak menggunakan struktur kalimat dan bersifat kedaerahan Contoh prosa lama yaitu ada hikayat, sejarah, kisah, dan dongeng Yang kedua yaitu prosa baru Prosa baru merupakan prosa yang ditulis bebas tanpa aturan yang membelenggunya Contohnya ada novel, roman, cerpen, riwayat, kritik, esai, dan resensi Demikianlah pembelajaran kita hari ini Ibu harap teman-teman semua sudah memahami materinya Selanjutnya, jangan lupa mengerjakan latihan di Staradaring ya teman-teman Nah berikut kode soal yang bisa teman-teman masukkan ke dalam akun Staradaring teman-teman sekalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton